Gimana kalau Mama Tias sama Papa Pinky Promise? Dan memang ada-ada aja ya akal-akalannya Dian untuk bisa mendapatkan maaf dari Tias. Dia memanfaatkan Aura. Dan setelah Aura berkata-kata seperti itu, tentu saja Tias pun jadi gak berkutik. Dia pun langsung mengulurkan jari kelingkingnya dan Pinky Promise. Sampai detik ini, perempuan yang masih sangat saya cintai. Kemudian di tempat yang berbeda, disini terlihat Pak Sikit yang menuduh Jino. Setelah Jino gak berhasil mendapatkan Tias, sekarang Jino mau mengejar Abel. Tentu saja Jino kaget ya dengan tuduhan Pak Sikit. Kemudian terlihat Hani yang kondisinya lagi mabuk. Tiba-tiba dia tuh terkaget ketika melihat Zidane di hadapannya. Ya ternyata itu benar-benar Zidane. Dan tentu saja Hani syok banget. Mendingan sekarang kamu lebih banyak istirahat. Nanti malah bahaya untuk adiknya Aura dalam program. Dan benar-benar luar biasa ya. Begitu mesra dan perhatiannya Dian kepada Tias, Dian pun merangkul Tias dan gak mau Tias sakit. Beneran, Aura mau penyanyi. Kemudian Dian pun meminta Tias untuk beristirahat karena Dian gak mau terjadi apa-apa pada dede bayi yang ada di perutnya mama Tias. Dan mendengar kata-kata sang papa tentang adiknya Aura, Aura pun kaget banget. Kemudian Aura pun bertanya kepada mama dan juga sang papa apakah benar Aura akan punya adik. Nah tentunya pasti happy banget ya, seneng banget nih Aura mau jadi kakak. Nah kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya pastinya bakalan semakin seru. Sima kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.